Oke berikutnya kita akan tutorial mesin Espresso Derongi Ikona Vintage Eco 311 BK Oke ini mesinnya cantik desain retro ada tiga tombol untuk ini tombol on ini untuk Espresso nya ini untuk tombol warp nya ini untuk tombol floating nya Oke pastikan sebelum digunakan pastikan airnya terisi ya teman-teman sampai kosong tinggal dibuka disini aja lalu diisi Oke berikutnya buat yang belum tahu nah ini namanya portal filter portal filter ini kita ada pilihan ada tiga pilihan yang pertama yang satu sendok kecil kemudian yang dua sendok dan satu lagi ini untuk bisa pakai teh celup ya teh celup bisa bisa pakai sejenis kapsul bisa Oke caranya tinggal dimasukkan ke sini tekan Oke sip sekarang kita coba untuk mulai pakai mesin Espresso nya Oke yang pertama-tama kita tuang wiji kopi nya yang sudah digrime terserah ukurannya sesuai segera ya bagusnya memang fine cuma kadang-kadang ada yang minta kasar atau kursus ini untuknya kita ratakan dengan temper nya tempernya biasanya dijual terpisah tapi untuk yang ikonnya ini ada disini oke sudah rata kemudian kita masukkan ke filternya oke ini ada tandanya disini jadi tegak lurus sama ini adukkan disini ya kemudian lupa gelasnya tekan tombol yang kedua kemudian oke jangan lupa matikan kembali tombolnya lupa tekan tombolnya oke ini hasilnya cantik kremanya oke jangan lupa setelah digunakan tolong dibersihkan tamakan pembersihan tolong dibersihkan setelah digunakan setelah bersihkannya kita diputar buka hasilnya langsung dibuang di ukrain sampah sampahnya jangan lupa pula dibersihkan sebesi-besinya motorannya juga menggunakan disini boleh kuas juga boleh oke kita makan kebersihan mesinnya untuk sama-sama jadi kita pakai sama-sama tanggung jawab sama-sama teman-teman oke terima kasih selamat menggunakan teman-teman teman-teman